Intro Halo, grup Manis Manja tadi udah lincah kan? Nah sekarang ini kita punya kedatangan geng yang tidak kalah lincah dan super kompak Ini gengnya Kak Igun Parah, ada beberapa geng gue Ya Ya ada beberapa geng gue, udah gue tandain tadi Iya kan? Iya kan? Kita lihat dulu tayangannya ya Manis, ada yang dilempar-lempar tapi bukan bola nih Ngeliat mereka mata udah pasti terkesima Nah ini dia Crown All Star, grup C-leader yang lincah dan sad-sad-sad-sad banget Kelincahan dan kekopakan mereka bahkan membawa mereka menjuarai kompetisi di tingkat daerah, nasional hingga internasional Wow, keren banget kan? Saksikan selengkapnya hanya di Brownies, obrolan nanis, hits! Ini dia Crown All Star! Saksikan selengkapnya hanya di mana-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad-sad- Terima kasih telah menonton! 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 ada yang di belakang juga ini paling tinggi nih orangnya Iya terus mana lagi foto gede banget itu lagi ada halangan jadi segera gini ngapain nih fungsinya sama lem yang dibawa tuh base biasanya ya kan yang tinggi itu fungsinya ada ya pas dilempar nggak balik geng ambil nih kalau lu mau ikut mereka lu itu hitungannya bener jadi base besar katanya dari basement jadi lu muat berapa mobil tapi kalian di tim prestasi paling tinggi yang kalian udah ngerasa udah paling main best itu prestasi apa sebenernya sih kalau misalnya prestasi kita udah dari tahun-tahun sebelumnya juga udah berusaha buat terus berprestasi kayak kita dari tahun 2015 2018 sampai 2023 kemarin kita berhasil enggak terbaik tapi kita bisa memposisikan diri di posisi ketiga tahun 2015-2018 2019 sampai tahun 2023 terus tahun lalu juga diwaktu yang bersamaan ada Internasional Bali Open ini posisi kedua Wow nama Indonesia terus ada satu lagi gak yang terakhir itu nasional kita berhasil mempertahankan piala ke-14 jadi 14 tahun berturut-turut crown all-star itu megang juara di Indonesia itu apa piala apa yang 14 tahun 14 tahun itu nasional Opie memang kejuaraan luar nasional dan crown all-star berhasil juara berturut-turut Oke dari nasional pertanyaannya kayak gymnastik ya ada basic gymnastik kalau misalnya mungkin ibu-ibu yang ada di rumah manis anak-anaknya pengen didaftarin nah ini masuk ke klub kalian ini minim umur berapa usia berapa minimal usia berapa maksimal iya harus sudah keluar usia berapa kok sepatu masih begini-begini ini kata dia lucu pelawak dari umur berapa minimum umurnya tuh dari umur 13 tahun 13 tahun bisa berapa diam-diam aja fungsinya apa sih sebetulnya kalau gue emang bagian mesem-mesem doang enak banget ya dari diam-diam kalau brownies ini kan brownies ini kan jujur guys brownies ini selain menghibur kita juga akan memberi santunan usia gitu ya katanya sekarang lagi persiapan lomba juga ya Iya sekarang kita lagi persiapan dua kejuaraan malahan yang pertama itu ada kejuaraan ASEAN PASIFIC nanti akan dilaksanakan di Bali pada September 2020 kita juga mau meluncurkan tim nasional Indonesia ke Thailand pada perlombaan ASEAN atlet and material art games nanti di Thailand pada November 2020 2024 luar biasa kalau aku ngeliat kalau cheerleaders biasa enggak ada kok kalian enggak sih itu apa bedanya bedanya apa sebenarnya sama Kak di perlombaan itu kita ada yang namanya yel-yel yel-yel harusnya kita tampilin serial tuh sebelum kita masuk ke konsep yang kayak tadi sebelum full rutin biasanya di perlombaan itu kita dibuka dulu sama yel-yel dulu Oke kamu bisa senyum kayak gitu juga bisa bagaimana coba lihat emang harus gitu nih ceria ceria bisa lah kalau senyum doang bisa ya nah kriteria apa sih yang biasanya mesti ada gitu untuk bisa bergabung di grup kalian apa bisa harus bisa split kalau dari kita sih enggak ada ketentuan awal kalian harus bisa apa yang penting komitmen untuk latihannya itu selalu ada jadi kita memang bisa melatih dari nol kalau kalian belum bisa apa-apa juga kita bisa melatih kayak gitu kalian berarti bisa melatih baca tulis juga kita bisa enggak dilatih yel-yel seputar bronis ya obrolan manis hits bisa-bisa ya cuma senyumnya dulu gimana tadi iya Oke gimana Ayo Ayo Mama internet nantuk lagi rebahan gimana ajarin halo halo eh tukang jamu diem dulu gimana ngomongnya kalau nggak yang kalian tak yang kalian udah latih deh di gitu aja ya udah oke kakai gunat ya udah siap ngerus banget maksudnya pakai kutek iya lagi dia iya gimana orang aja di gimana juru bepe gitu ya ngetangkep basreng mungkin kita yang gampang dulu aja kan ya mungkin kita bisa kayak gini brownies brownies go fight with brownies brownies go fight win ada ya coba aja nih kita gerakkan ada ya ada ya ada ya ada ya ada ya ada ya coba ajarin kita gerakan-gerakan dasar boleh boleh ini kebetulan dari manis manja juga mau ikutan masuk akabri karena ke ikut kita mau sekolah iya saya mau ikutan program bemen udah nggak ada acara lama kita pakai air motion aja ya tapi masih ngetran nggak sih pakai pompom di L nya kita mau pakai kalau ya lihat kalau ya lihat oh cewek 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 oke sambil megang pompom kita tantang kalian untuk mengikuti gerakan ini coba nih kita lihat ha 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 kayak itu mah ini 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 nggak bisa nggak bisa gua kalau gue sebenarnya bisa aja terus permasalahan yang mengutin sum-sum siapa nih tapi kayaknya diantara kalian ada yang bisa kayak gitu ya coba gimana coba unik pakai ya mah sumpah bisa mundur 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 kijay 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 pokoknya gini ya karena kebetulan besok hari Sabtu aku mau melantai bersama dengan teman-teman brownies ya ajarin aku ya oke kita akan balik lagi setelah yang satu ini dari brownies obrol manis selamat menikmati